Intro Baik, saya tidak akan berlama-lama, tidak akan memperpanjang Langsung saja kita berikan waktu, berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Ustadz Zul Untuk menyajikan kepada kita semuanya bagaimana kita bisa meningkatkan, selalu bisa memaintain spirit kehidupan kita Elevate your life spirit Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Bang Zul Silahkan Ustadz Zul Ya terima kasih Uda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Bagaimana kabarnya teman-teman siang hari ini? Alhamdulillah Sukses mulia Ya jadi kalau kita di Akademi Trainer itu mesti jargon sukses mulia itu ada di awal, ada di tengah, dan ada di akhir Karena harapannya hidup yang kita raih itu bukan hanya saja sukses, tapi juga mulia Karena orang yang hidupnya hanya sekedar sukses, maka ternyata dia belum tentu mulia Apa sih orang ukurannya itu sukses? Yaitu kalau empat tanya tinggi, kalau kata guru kita bersama Pak Jamil Azza ini Yaitu harta, tahta, kata, dan cinta Dan kemudian ketika dia sudah punya empat tanya yang tinggi, tapi belum menjamin bagaimana dia itu sudah mulia Maksudnya mulia itu apa? Ketika dia meluaskan manfaat empat tanya itu dengan seoptimal mungkin Artinya kalau dia punya harta, hartanya itu bukan buat sendirian, tapi bagaimana dengan harta yang ia miliki bisa menjadi manfaat bagi banyak orang Begitu juga dengan tahta, kedudukannya, kemudian kata, yaitu ilmunya, cinta, popularitasnya Maka dia bukan hanya sekedar untuk dirinya saja, tapi juga untuk dari orang-orang yang ada di sekelilingnya Maka oleh karena itu harapan kita adalah kita bukan hanya saja sukses, tapi juga mulia Karena sukses tanpa mulia, ibarat orang nafas tapi dia tidak menghembuskan, menghirup nafas tapi tidak menghembuskan Atau sebaliknya, dia mulia tapi dia tidak sukses, nah ini juga jadi problem tersendiri Ibaratnya dia melangkah kaki kanan tapi kaki kirinya tidak ikut Nah jadi teman-teman semua, ini yang menjadi ruh di dalam perjalanan bersama dengan akademi trainer yang tidak terlepas dari sosok guru kami Yaitu Pak Jamil Azaini, maka sekali lagi saya ingin tanya teman-teman Ya walaupun tadi Uda Maman sudah menyapa, sekali lagi saya izin menyapa teman-teman boleh ya Karena saya lihat di sini ada teman-teman dari beragam daerah Dari Sumatera, Jakarta, Pak Astinya ya Kemudian ada dari daerah Sulawesi mungkin ya, Kalimantan dan Indonesia bagian timur Nah namun sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, gimana kabarnya teman-teman dalam kondisi siang hari ini Sukses Mulia Alhamdulillah, nah berarti ini sudah ada spirit dari sukses mulia Dan insya Allah mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu peradaban yang ingin kita capai Yaitu peradaban sukses mulia, amin Ya Rabbal Alamin Baik teman-teman semua, senang banget di sini saya lihat ada beberapa guru-guru saya yang juga ikut gabung Salah satunya adalah Mbak Irina, Mbak Irina ini adalah Nah ikut terus nih beberapa kali kelas saya Karena jujur aja kalau saya belajar tentang smiling voice, nah salah satunya belajar sama Mbak Irina Terima kasih banyak Ustaz, Barak Allah Dari Jogja jauh-jauh itu Ustaz Ini karena nanti abis dari siang ini teman-teman trainer di academy trainer, associate trainer juga akan kumpul lagi nanti malam Jadi yang ini hadir kayaknya pemanasan dulu gitu ya Jadi saya lihat juga di sini ada teman-teman yang lain, Pak Ahmad Akbar, kemudian Abi Imam Nah Abi Imam ini di Lampung ya, Abi Imam ya Karena beliau salah satu yang mendapatkan terbaik pada saat STC 25 kemarin Dan kalau nggak salah jadi ketua angkatan ya, Abi Imam ya Beliau juga rajin ini Ustaz Saya beberapa, ini beliau selalu ada gitu Oke oke, nah ini juga ada Mas Rizki ya, Pak Rizki ya Nah ini sudah ada beberapa kali komunikasi, oh baru kelihatan orangnya yang ini Sama-sama Pak Rizki Ini tetanggaan ini Ustaz Oh tetanggaan Tetanggaan sama Depok gitu Depok juga Oke dong, boleh kalau gitu, boleh dong absen dulu kira-kira yang datang hari ini, siang ini dari mana aja sih Boleh dong tulis di kolom chatnya Oke, Bu Renat Budaya Nah ini salah satu Wah ini ada dari Cikarang, Pak Ahmad Akbar Cikarang Oke, yang lain, dari Cikarang aja ada? Oh dari Semarang Masya Allah, dari Lampung, oke good Batu Sangkar, Sumatera Barat Oh itu, sayang banget Bandung, Padang, Jogja Yang dari Sulawesi, Kalimantan Kalimantan Barat Ada, dari Kalimantan, ada yang mewakili Yang lain, dari mana lagi nih? Tuh, Tangsel start Oh Tangsel ada ya Tengsel, Tengsel itu Kalau Tangsel berarti sebelahan gitu ya Balembang Bang, Bogor Ini Kang Eri Caheri Ini salah satu Apa namanya Apa ya? Sesepuh Kalau dia bilang sesepuh Kayaknya gimana ya? Ya, Umi Renati Udaya sehat Alhamdulillah Insya Allah sore nanti juga kita ada Pertemuan dalam Majelis Kalimantan Insya Allah Insya Allah Gersik Hadir juga Tadi pasti bicara Kang Eri Kang Eri ini salah satu Apa namanya Figur Yang dibutuhkan setelah Pak Apa Mendikbud yang sekarang ya Karena beliau itu Dulu Mempora ya Sekarang perlu naik level Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Gitu ya Ya kalau kemarin kan Mempora Nah jadi Ada dari Gersik Ada dari Gersik Ya Dan saya yakin teman-teman yang lain juga Banyak dari Beragam daerah di Nusantara ini Di Republik yang kita cintai ini Dan Insya Allah Mudah-mudahan Berkumpulnya kita Hari ini Menjadi pertemuan Yang diperkaya oleh Allah Tuhan Yang Maha Puasa Dan Menjadi satu Pijakan bagi kita Untuk semakin kokoh Kuat di dalam Menjalani episode Kehidupan yang hari ini Kira-kira Menurut teman-teman itu Makin mudah Atau makin sulit Makin mudah Atau makin sulit Kalau udah Sulit ya Oh Sulit ya Kenapa Kenapa Umi Sulitnya Apa yang dirasa Sulit sekarang Dilema Wah Mas Usnul Anak-anak Ustadz Kenapa anak-anak Umi Yang paling besar itu kan Udah diterima Kemarin Ustadz di Al-Azhar Tapi dari Penerbangannya kan Belum ada Kesana Ustadz Jadi Masih Belajar Darling aja Ustadz Kurang lah Ustadz Kalau belajar Via Daring Sama Bertemu sama Ustadzahnya Kan beda Ustadz Betul Betul Iya Oke Terima kasih Umi Jadi Salah satu Tantangan yang hari ini Kita hadapi Adalah Semakin Berat Terlebih Di dalam urusan Pendidikan Dalam hal ini Pendidikan ke anak Anak yang sudah Selesai Tingkat pendidikan SD Mau SMP Berarti Untuk tahun ini Bahkan Belum bisa mulai Kecuali Melewati Pembelajaran jarak jauh Kemudian Nanti baru bisa Bertemu itu Paling tidak Paling cepat Pertahan semester satu ini Tapi Sedikitnya Beberapa Lembaga pendidikan Bahkan baru Awal tahun depan Baru bisa kumpulkan lagi Nah jadi Kita bisa Kita melihat Ini salah satu Tantangannya Oke Terima kasih Umi Rainati Kira-kira Dari teman-teman Yang lain nih Sebelum kita Masuk kepada Materi Kita Pengen Tanya nih Sama teman-teman Sama Bapak Ibu Semua Kira-kira Hari ini Kita menghadapi Hidup itu Makin mudah Atau makin Susah Makin berat Atau makin Ringan Tadi Umi Rainati Sudah Kira-kira ada yang Berkenan Sharing lagi Oke Atau dari Bapak-bapaknya Boleh Wah ini ada Sulit Ustaz Banyak PHK Terjadi Oke Tapi Pak Akbar Di PHK kan Ya Karena Oke Ada yang Makin sulit Ya Umi Sharifah Berat Luar biasa Nah ini Nah tapi Pak Akbar Aman Ya karena gak di PHK Gitu ya Pak Tapi kalau yang di PHK Berarti aman atau enggak Kan gitu Jadi kalau kita Lihat Ternyata Ya ini yang Kita hadapi Adalah Episode hidup Yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah menduganya Sebelumnya mungkin kita gak pernah menduganya akan Mendapati kondisi ini Dan teman-teman Tema apa yang kita sampaikan di hari ini Yaitu tentang Elevate your life spirit ini Awalnya adalah Ketika saya Pernah dapat Oke boleh dibantu untuk di mute dulu Ketika kita Pernah mendapatkan kesempatan Untuk berbagi Tadi yang disampaikan Uda Maman Ke teman-teman Saudara-saudara kita Yang berada di Los Angeles Nah saat itu Kemudian di Waktu jeda Kita Salah satu Tempat yang ingin kita kunjungi Itu adalah Toko buku Nah jadi ketika itu Ditanya Mau kemana Saya bilang Kalau boleh Tolong antarkan saya ke toko buku Nah akhirnya Sampailah di toko buku Dan kemudian ada buku Judulnya Elevate Elevate your life Nah disitulah kemudian Buku itu sudah ada Dari beberapa tahun lalu Tapi kemudian ketika kemarin Ada Tawaran dari Teman-teman Akademi trainer Gimana Berkenan bisa Support gak hari ini Karena yang sedianya Hari ini Mengalami satu kondisi Yang tidak memungkinkan Terbisa hadir Oh saya bilang siap Nah akhirnya dibuatlah Temanya ini Elevate your life spirit Karena Diambil dari Sebagian buku yang tadi Kemudian akhirnya Jadi mau gak mau dibaca Gitu ya Kemudian Selanjutnya Kita kaitkan dengan Kondisi yang sekarang terjadi Karena pasti memang Dengan kondisi sekarang Teman-teman Yang saya sampaikan hari ini Bukan gak mungkin Kondisi dunia saat ini Memang berada di dalam Kondisi yang Tidak normal Kondisi yang tidak normal Ya kalau hari ini Ada istilah normal Ya berarti kan itu Sebuah normal yang baru Yang artinya Suka atau tidak Kita sedang mengalami perubahan Namun diantara yang Salah satunya kita hadapi Dan selama beberapa bulan Menjadi momok Daripada perubahan Yang terjadi ini Katar Allahnya adalah COVID-19 Ya Dan hari ini Gara-gara Mungkin ya Bahasanya Gara-gara COVID-19 ini Banyak yang kemudian Mengalami Ya satu kondisi Kegoyahan Banyak yang mengalami Sudah Kegalauan Ya kegelisahan Bahkan sampai kepada Kondisi yang semakin Ekstrim daripada itu Ditambah lagi Ternyata itu Tidak hanya berhenti Di level kesehatan Karena apa Ya walaupun kemudian Hari ini juga Disinyali ini Jangan-jangan Karena ada Kubu-kubu yang sedang Bertarung di atas Dunia ini Sehingga Kita yang terimbas Apakah itu perang dagang Antara USA dan China Yang hari ini Semakin memanas Begitu ya Maka Ini juga ternyata Berpengaruh kepada Harga-harga Kebutuhan kita Secara umum Ya Termasuk apakah itu Harga minyak bumi Ataupun Daripada Kebutuhan-kebutuhan Kita yang Pada umumnya Itu bisa kita dapatkan Dengan harga murah Bisa jadi Karena gara-gara Perang dagang ini Bisa jadi lebih mahal Nah otomatis Bukan tidak mungkin Juga Dampak secara ekonomi Yang hari ini terjadi Adalah nilai tukar rupiah Dan indeks harga Saham gabungan Melemah Beberapa waktu lalu Kita dapat kesempatan Itu sharing Di Teman-teman Di sebuah Lembaga perbankan Dan kemudian Salah seorang pengurusnya Bilang Pak nanti Kalau sampai Akhir bulan Juni kemarin Kami Masih belum mendapatkan Suntikan dari Modal dari investor Maka mungkin Lembaga keuangan ini Akan tutup Begitu ya Akan habis Nafasnya Dan Ini ternyata Menjadi Berdampak Juga kepada Masyarakat Yang meletakkan Kepercayaannya Untuk Menitipkan Dananya disitu Sehingga ketika Mereka ingin mencairkan Di beberapa perbankan Itu ada yang Sampai tidak bisa Dicairkan Dan akhirnya muncul Kekhawatiran-kekhawatiran Terjadinya rush Orang pengen Ngambil Tunai Buru-buru Tidak lagi mau Disave Kondisi-kondisi ini Ternyata Memiliki Korelasi Memiliki hubungan Satu dengan yang lain Kondisi Pandemi Yang berdampak Kekesehatan Ternyata juga Berdampak kepada Geopolitik Bahkan juga Termasuk kepada Ekonomi yang terjadi Dalam skala mikronya Mungkin yang tadi disebutkan Terjadi PHK Kemudian ada Teman-teman kita Saudara-saudara kita Yang hari ini Berada di dalam Dunia usaha Mengalami kesulitan Bahkan ternyata ini Berdampak luas Bukan hanya kita saja Tapi juga Bahkan para guru Kemudian Para Tenaga medis Para pelaku Bisnis Baik dia Yang berada di usaha Kegiatan Kecil menengah Ataupun bahkan Usaha yang kelas Besar Kelas tinggi Tapi ternyata Mereka pun juga Mengalami hal yang Tidak berbeda Dengan yang kita alami Nah sekarang teman-teman Dalam kondisi yang Seperti ini Kira-kira apa sih Yang terjadi Dan apa yang Kemudian kita Dapatkan Karena hari ini Berita yang muncul Di media Elektronik Termasuk juga di media Sosial Dimana kita berada Itu kita lihat Bahwa Kaitannya dengan Pandemi COVID-19 ini Kita lihat Informasi terakhir itu Bahkan Hampir tiap hari itu Naik 2.000 orang Di seluruh Indonesia ini Yang kemudian Terpapar Daripada Virus Corona-19 ini Bahkan disini Kita bisa lihat Di beberapa daerah Di Jawa Timur Jakarta Ini masih Angkanya lumayan tinggi Dan Kita berlindung Kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Karena ini Sebetulnya Tidaklah terjadi Semata-mata Karena yang tadi Karena ada geopolitik Geopolitik faktor Ada ekonomi Ada hal yang lain Tapi Ya terjadi itu semua Pasti karena Kehendak yang Maha Kuasa Kehendak yang Maha Memiliki dunia dan semesta ini Nah sehingga Kalau kita hari ini Salah Melihat kejadian-kejadian ini Bukan tidak mungkin Dampak-dampak yang terjadi Adalah Adalah dampak-dampak yang negatif Dan kira-kira Kalau saya tanya Sama teman-teman sekali lagi nih Oke kita gunakan lagi Kolom chat Apa yang Anda rasakan Terjadi hari ini Dalam kehidupan Ketika Problem-problem besar tadi Itu muncul Di dalam kehidupan kita Kira-kira Apa yang teman-teman rasakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!